Komiswa Jelang Puncak Haji Tim Pengawas Haji DPR RI meninjau tenda-tenda yang ada di Padang Arafah dan dalam kunjungannya, tim was melihat sejumlah fasilitas yang disediakan mulai dari fasilitas kesehatan, tenda penginapan, dan juga toilet. Jelang Puncak Haji Tim Pengawas Haji DPR RI meninjau tenda Arafah. Untuk fasilitas kesehatan, penitia haji sudah menyiapkan terdiri dari 60 kasur. Namun, menurut tim pengawas, 60 kasur yang disiapkan tidak sebanding dengan jumlah jemaah haji Indonesia saat ini. Tim kesehatan pun telah menyiapkan sejumlah alternatif jika terdapat jumlah pasien yang membludak pada saat Puncak Haji di Arafah. Selain itu, tim pengawas juga melihat tenda penginapan yang akan ditinggali oleh jemaah untuk ukuran tenda berbeda di tiap tendanya karena mengikuti ukuran lahan dan struktur tanah. Namun, ada yang janggal dari sidak tenda di Arafah, yakni jumlah kasur yang tidak sesuai dengan total jemaah. Kapasitas tenda yang digunakan 360 jemaah. Namun, saat dihitung tim pengawas, kasur yang tersedia hanya terdapat 330 kasur. Sisa 30 jemaah ini dipertanyakan oleh tim pengawas akan ditempatkan di mana. Tim pengawas haji juga melihat sarana toilet yang digunakan. Dari tinjauannya, toilet yang tersedia tidak sesuai dengan stiker papan pintu yang tertempel. Yang tertempel, toilet bergambar toilet duduk. Namun, saat dibuka, ternyata toilet jongkok. Hal ini dianggap penipuan oleh tim pengawas karena mengingat jumlah lasia yang banyak untuk jemaah Indonesia. Terima kasih telah menonton!